Triliun 5 Tentu berapa banyak bule 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 di Rusia? Mungkin ini adalah sebabnya selama beberapa bulan sekarang Amerika Serikat meluncurkan gelombang baru sanksi ke Rusia menargetkan media dan industri pertahanannya pada malam parade hari kemenangan yang direncanakan Vladimir Putin Sanksi baru diumumkan ketika para pemimpin dari kelompok negara-negara industri demokrasi G7 mengadakan pertemuan puncak virtual dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menunjukkan solidaritas Langkah tambahan ke Rusia ini terutama dimaksudkan untuk menutup celah dalam sanksi yang ada dan untuk memperketat ikatan di sekitar ekonomi Rusia beberapa tingkat lagi Dilansir dari Guardian pada Minggu 8 Mei 2022 sanksi baru tersebut antara lain Larangan penjualan jasa Amerika Serikat ke Rusia seperti akutansi dan konsultasi manajemen tidak ada lagi iklan atau penjualan peralatan penyiaran Amerika Serikat ketiga stasiun televisi yang dikendalikan Kremlin Larangan ekspor teknologi termasuk mesin industri, bulldozer, dan barang lain yang dapat digunakan oleh pabrik pertahanan Rusia Pembatasan visa untuk 2.600 orang Rusia dan Belarusia lainnya termasuk pejabat militer dan eksekutif dari siberbank dan gas perombang Dalam memperlakukan larangan jasa, Amerika Serikat sejalan dengan Inggris yang membuat pengumuman serupa minggu lalu Kedua negara menyediakan sebagian besar layanan jasa seperti akutansi dan konsultasi manajemen untuk perusahaan Rusia Pemerintahan Biden melihat penyediaan layanan jasa Amerika Serikat sebagai alat potensial yang dapat digunakan Rusia untuk menghindari tindakan hukuman yang telah diberlakukan Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!